Ya misalnya ada orang beli barang ya beli barang misalnya Rp80.000 ya nih Rp80.000 mau dijual lagi dia mau untung ya mau untung misalnya 20% ya dia mau dijual untung 20% ya berarti harga barangnya berapa ya harga barang berapa kalau dia mau untung 20% nah sekarang gini Rp80.000 saya anggap 100% Hai yang akan kan dia aslinya ya originalnya belum diapapain saya anggap 100% nah karena dia mau untung 20% jadi totalnya 100% ditambah 20% jadi 120 persen gitu ya jadi harga barangnya harga jualnya adalah 120% ya dikali Rp80.000 terus dibagi oleh berapa nah 80% itu kan tadinya 100 kan dibagi 100% gitu yang ditanya selalu ada di atas ya yang diketahui selalu ada di bawah si terus itu kan yang diketahui kan yang diketahui dari Rp80.000 dia selalu ada di bawah ya ikan persen coretnya ini 100 coret jadi 12 kali 8 96 sisanya nolnya tiga jadi Rp96.000 dia harus jual gitu nah kalau misalnya jual rugi bagaimana kalau jual rugi ya kalau misalnya gini ya beli sepatu eh beli atau beli DVD deh DVD player dia belinya misalnya eh 100.000 deh ya 100.000 dijual lagi ya ya dijual ya rugi misalnya rugi 40% ya berarti berarti harga harga jualnya berapa ya harga jual rugi kan nih nah nah 100.000 ini ya saya anggap 100% ya karena kan belum diapa-apain 100% gitu nah karena dia jual rugi ya berarti kan dari 100% dikurangin 40% dong tinggal 60% gitu dikali 100.000 ya terus dibagi sama ya pembaginya ingat semua pembaginya selalu yang diketahui yang diketahui kan 100.000 100.000 kan tadi saya bilang 100% kan dibagi 100% dicoret 100 sama 100 coret 6 kali 16 sisanya nolnya tiga jadi 60.000 Rupiah ya Nah misalnya kalau begini bagaimana misalnya ayah membeli motor ya Rp misalnya 5.000.000 ya terus dijual rugi ya dijual Rp misalnya 4.000.000 ya ini kan misalnya ditanya ini untung Pak rugi ya jelas rugi kan dia belinya Rp 5.000.000 dijual Rp 4.000.000 ya berapa kerugiannya ya berapa persen kerugiannya ya kita lihat berapa persen kerugiannya nah berarti persen rugi kita lihat aja ruginya berapa nih kalau dari Rp 5.000.000 jadi Rp 4.000.000 ruginya Rp 1.000.000 kan gitu aja dari berapa rugi Rp 1.000.000 dari Rp 5.000.000 jangan dari Rp 4.000.000 dari harga aslinya dong dari Rp 5.000.000 gitu nah kan mau dijadikan persen ya kalau mau dijadikan persen ya dikali 100% gitu nih nolnya kurang satu nih ya coret 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 3 coret 3 ya kan 100 bagi 5 20 ya kan jadi nggak ada sisanya lagi kan di atas jadi 20% gitu ya nah kalau misalnya beli sepeda misalnya Rp 1.000.000 ya 1.000.000 lah 1.500.000 deh misalnya ya terus misalnya dia dijual lagi Rp 2.000.000 nah kira-kira untung rugi untung udah jelas ya berapa persen untungnya ya berapa persen untungnya ya berarti persen untung ketahuan nggak untungnya berapa dari 1.500.000 jadi 2 juta untungnya 500.000 dari berapa dari 1.500.000 gitu ya kan dari 1.500.000 Rp 1.000.000 nah ini kan mau jadikan persen ya berarti kali 100% gitu aja ya coret nolnya 5 coret nolnya 5 ya 5 bagi 5 1 15 bagi 5 3 ya jadi tinggal 100 bagi 3 kan 100% 100% dibagi 3 itu 33,33 persen gitu ya cukup untuk untuk ruginya ya nanti di video selanjutnya ada lagi ya